Pemerintah Israel mengakui adanya keuntungan ekonomi yang bisa didapat dari Perang Gaza. Menteri Perekonomian Israel Nir Barkat pada selasa 27 Februari menyebut Perang Gaza dapat membantu Israel meningkatkan penjualan teknologi militer. Ia pun menyinggung adanya ketertarikan yang tinggi dari banyak negara akan teknologi militer Israel itu tanpa menyebutkan secara spesifik apakah negara-negara Arab termasuk di antara mereka. Ia pun mengatakan hubungan perdagangan Israel dengan negara-negara Arab tidak terpengaruh oleh Perang Gaza. Ketika ditanya tentang kerugian ekonomi yang dialami Israel akibat Perang Gaza, Barkat mengatakan Israel dapat menambah antara 150 hingga 200 miliar sekel pada utang negara. Pada bulan Januari, Kabinet Israel menyetujui tambahan dana sebesar 55 miliar sekel untuk menutupi biaya perang. Sementara mobilisasi pasukan cadangan dan mengusiran masyarakat di perbatasan dengan Gaza dan Lebanon telah mengganggu perekonomian. Perang Hamas Israel dimulai ketika kelompok Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober. Menurut Israel, serangan itu mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang sebagian besar warga sipil. Israel sendiri telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas dan menanggapinya dengan serangan tanpa henti di Gaza. Terakhir, Kementerian Kesehatan di Gaza menyebutkan serangan Israel telah menemaskan sedikitnya 29.878 orang sebagian besar perempuan dan anak-anak. Menghadapi konflik tersebut, negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel terpaksa menyimbangkan diplomasi dengan opini publik Arab yang sangat pro-Palestina. Negara-negara tersebut termasuk Uni Emirat Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020 sebagai bagian dari perjanjian Abraham yang ditengahi Amerika Serikat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.